Haji Roma Irama ikut buka suara terkait dengan sindiran Dewi Persik, yang mengatakan perempuan alin itu jangan dilihat dari kemasannya saja. Karena menurutnya, banyak wanita yang berhijab, tetapi kelakuannya tak seperti dengan penampilannya. Menanggapi hal ini, sang legendaris Dandut Tanah Air mengatakan bahwa menutup aurat itu adalah kewajiban bagi setiap wanita yang merasa dirinya beragama islam. Terlepas dari perbuatannya sehari-hari yang tak baik, namun menutup aurat adalah wajib baginya. Bak menyindir Dewi Persik, Roma Irama sempat menyentil, banyak wanita sudah perbuatannya sehari-hari tidak baik, suka caci maki orang, sindir sana-sini, suka pamer aurat di depan publik dan lagi tidak memakai hijab. Maka menurut Bang Haji, dosa yang ia terima berlipat-lipat ganda selama ia hidup di dunia. Seperti yang diketahui, selebriti Dewi Persik sindir artis berhijab yang disebut rebut suami orang hingga hamil duluan. Sindiran Dewi Persik itu ditulisnya secara gamblang di Instagramnya. Sindiran itu disampaikan Dewi Persik lantaran penyanyi Dandut itu kesal dengan netizen yang memandangnya sebelah mata lantaran tidak berhijab. Dewi Persik mengaku hingga FVP di TikTok lantaran dihujat oleh idola seorang selebriti yang disebut berkerudung. Mantan istri Aldi Tahir itu mengaku kesal dibanding-bandingkan dengan selebriti berkerudung tersebut. Dewi tidak menyebut siapa sosok artis berkerudung yang dibandingkan netizen dengannya. Namun, kata Dewi Persik sosok artis yang diagumkan netizen tersebut ternyata tidak sebaik yang dipikir. Sebab artis tersebut ketahuan memiliki gaya pacaran yang tumpang tindih dari penampilannya. Bahkan Dewi Persik menduding wanita tersebut kerap kunci kamar saat pacaran hingga hamil duluan. Tapi menurut saya yang soleha itu bukan hanya dilihat dari kemasan dan merasa suci, tapi dilihat dari gaya pacarannya yang tumpang tindih, kunci kamar, bahkan hamil duluan JG ada. Enggak tauhan aslinya, ialah kalian cuma lihat luarnya saja, sindir Dewi. Bahkan kata Dewi Persik ada selebriti berhijab namun nyatanya menggoda suami orang hingga ambil suami orang. Dewi Persik pun mengingatkan netizen bahwa di dunia hiburan seperti ini semuanya dikemas termasuk kesalahan seseorang. Maka dari itu Dewi Persik meminta fans selebriti agar tidak membandingkannya dengan sosok artis idolanya. Gak usah nilai orang lain lebih baik dari si Asibel lah, kalau dapur yang sesungguhnya kalian tidak tahu. Saya tahu tapi saya diam. Fansnya gak usah colek saya, kalian gak diajak untuk ngejibah atau bandingkan dengan saya, sindirnya. Menurut Dewi Persik selebriti naik hanya karena drama kini sudah bukan zamannya. Namun karya yang bisa membuat selebriti bertahan di dunia hiburan Indonesia. Yuk berpositif dan saling mendoakan supaya jadi wanita yang baik soleh versi Allah bukan manusia, netizen. Untung mental saya baja, jadi saya cuma bisa doakan yang baik semoga karirmu kaya saya amin have a nice weekend, tutupnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.